Ya selamat sore dan selamat berjumpa saudara dalam spesial event Katongbo Omong untuk edisi Jumat 14 Oktober 2022. Saudara Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di daratan timur. Posisi geografis Kabupaten Malaka adalah bagian paling timur dan berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timur Leste. Sampai sejauh mana progres pembangunan di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Malaka kita akan perbincangkan dalam spesial event Katongbo Omong untuk edisi kali ini di bawah topik kabar dari batas. Dan saudara untuk itu telah hadir bersama saya di studio saya ucapkan terima kasih tentunya Bupati Malaka, Dr. Simona Hak SHMH terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam Katongbo Omong PVRI di kesempatan kali ini. Sama-sama Bung John. Ya tentunya salam sehat Pak Bupati. Salam sehat dan salam perbatasan. Salam perbatasan. Oke semangat perbatasan itu saya suka. Oke, nah untuk awal ini Pak Bupat kita akan bicara dalam kabar dari batas spesial event Katongbo Omong untuk edisi kali ini. Kita tahu bersama bahwa saat ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi bahkan pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satunya dari Kabupaten Malaka. Mungkin ingin saya tanyakan ke Pak Bupati bagaimana progres atau proses pembangunan di Kabupaten Malaka sampai dengan saat ini Pak Bupati. Baik terima kasih Bung John dan salam untuk event Katongbo Omong. Luar biasa saya pikir event ini satu event yang sangat menarik buat kami dari batas untuk menyapa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan tentu Indonesia pada umumnya. Kalau bertanya soal progres pembangunan di Kabupaten Malaka ya saya harus katakan bahwa meskipun saya baru dipercaya oleh masyarakat satu tahun empat bulan kurang lebih tetapi banyak hal yang kami sudah lakukan dan itu nyata. Ambil contoh karena salah satu misi saya itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khusus di bidang kesehatan dan pendidikan maka untuk kesehatan semenjak saya dilantik saya sudah membangun tambahan rumah sakit tiga lantai untuk rumah sakit perbatasan kemudian itu satu gedung tiga lantai lengkap dengan lift kemudian ada puskesmas di kecematan IKUVO yang tadinya susah sekali untuk digangkau itu pun saya sudah resmikan dan yang sedang dikerjakan itu antara lain gedung dewan yang saat saya masuk itu masih mangkrak tapi kemudian saya anggap itu aset daerah yang harus saya selamatkan sehingga sedang dikerjakan kemudian juga 1 Oktober kemarin saya harus memberanikan diri meskipun keterbatasan anggaran tapi saya harus memberanikan diri untuk meletakkan batu pertama untuk membangun pusat pemerintahan kabupaten secara sentral atau civic center di kabupaten Melaka dan yang sudah saya lakukan selain rumah sakit tadi dan pusat mas tadi juga sejak saya masuk Melaka Melaka itu belum ada traffic light belum ada lampu jalan tapi itu saya sudah bangun sudah ada traffic light dan sudah ada lampu jalan bahkan dalam bulan Oktober ini juga segera dilelang untuk penambahan jadi ditarik garis sampai dengan Sungai Benanai yang ada jembatan jembatan Benanai Merah Putih saya kasih nama mengapa saya kasih nama begitu ya karena ini kita dibatas kita harus menunjukkan jati diri identitas dengan bendera pusaka kita bendera kebanggaan kita Merah Putih dan jembatan itu saya sudah perintahkan untuk di chat Merah Putih semua sedang dikerjakan kemudian juga ada beberapa tempat yang kita lakukan antara lain ya tempat-tempat wisata juga sedang didesain dan ke depan juga banyak yang saya sudah disetujui untuk anggaran dana lokasi khusus untuk membangun beberapa bangunan yang cukup ya fenomenal kalau saya katakan mengapa demikian karena saya seorang dokter hukum tapi saya lalu berpikir untuk harus membangun tambahan rumah sakit dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dan sudah disepakati dan akan saya bangun rumah sakit pertama di Kecamatan Wiku di awal tahun 2023 juga khusus kualitas sumber daya manusia disamping saya memberikan Kartu Melaka Sehat juga ada Kartu Melaka Cerdas nah untuk Kartu Melaka Cerdas ini juga kita tidak hanya sebatas non-fisik tapi saya sadari bahwa perlu membangun juga perpustakaan karena jantungnya pendidikan itu juga ada pada perpustakaan sehingga sudah disepakati juga untuk di 2023 ini saya membangun Kantor Perpustakaan Daerah di Kabupaten Melaka dan akan juga dibangun Kantor Camat Melaka Tengah karena memang sudah sudah tidak layak sehingga harus direnovasi dibangun lagi juga kami sudah bangun juga Kantor Desa Kamanasa yang akan menjadi pusat Ibu Kota Kabupaten dan selain itu juga ada jalan-jalan juga saya sedang bangun bahkan desain ke depan 104 miliar saya gelontorkan saja untuk membangun di wilayah tiga ada lima kecematan memang susah sekali dijangkau soal jalan sehingga juga harus dibangun termasuk juga air bersih juga terus saya kerjasama dengan swasta untuk bangun juga di bagian irigasi dan bagian pengairan PU juga kita terus membangun jadi kalau ditanya progresnya sejauh mana ya karena saya belum selesai masa jabatan jalan-jalan saya tentu akan membuktikan semua dengan membeberkan semua dengan fakta data dan bukti yang ada beberapa anggaran yang saya gunakan lalu apa yang saya bangun tapi yang jelas kalau saya melihat saya harus membantu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi karena beliau sudah meletakkan fondasi yang benar dengan cara membangun kawasan-kawasan perbatasan itu antara lain disana itu ada tempat yang membatasi Indonesia dengan Republik Demokratik Timur Lestek tadi itu dengan motamaskin pembangunan yang memfasilitasi komunikasi ekspor-import antara Indonesia Timur Lestek oke Pak Bupati kalau bicara kaitan dengan tadi baru 1,4 tahun artinya bahwa ini kita harus akui bahwa banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Malaka saat ini tapi kalau kita berbicara lebih jauh apa sih keunggulan Kabupaten Malaka jika kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau mungkin dari empat kabupaten perbatasan Kabupaten Kupang TTU Belu dan Malaka Malaka spesifiknya apa sih Pak Bupati? Malaka ini bagi saya itu ya tanah surga tanah surga tanah surga jadi kenapa saya merantau lama dan saya harus kembali karena saya pikir bahaya sonde baik tanah Malaka lebih baik untuk saya seperti itu ya dan kenapa demikian karena Malaka itu punya empat potensi yang nampaknya tidak dimiliki oleh kabupaten lain apa itu? satu potensi perikanan kelautan Malaka punya potensi perikanan kelautan yang cukup bagus cukup potensial untuk diberdayakan sebab hemat saya penguasa yang hebat itu sesungguhnya penguasa mengusah lautan karena lautan itu tidak akan habis sumber dayanya untuk bisa digunakan bagi kemahmuran bersama kemudian ada potensi perikanan dan kelautan tadi dan kemudian ada pertanian nah di pertanian ini lalu saya mendesain di dalam visi-visi saya menjadi program sakti itu yang program utama itu adalah menyediakan suasemada pangan gitu dan saya melihat kenapa harus saya lakukan itu karena potensi pertaniannya cukup bagus kita punya lahan sawah yang cukup luas kita punya lahan kering untuk jagung untuk untuk sorghum untuk kacang untuk ubi-ubian untuk kelapa untuk pisang tapi cukup potensial dan saya katakan tanah itu tanah surga cukup subur airnya juga walaupun setiap tahun setiap memasuki musim penghujan Malaka selalu terkenal dengan banjir benanain ya tadi saya belum sampai bagaimana menanggulangi banjir yang jelas banjir di sana itu itu sudah langganan gitu tapi bagi saya tantangan alam ataupun tantangan terhadap sesama manusia kita harus memberikan solusi oke Pak Bupati kita kembali ke tadi empat potensi unggulan satu sudah disampaikan perikanan dan kelautan pertanian selanjutnya kemudian peternakan kita juga punya peternakan yang cukup bagus kalau itu kita miliki dan kita berdayakan cukup membantu masyarakat-masyarakat kami di sana karena ya masyarakat Melaka itu sejak kecil sudah diajarkan untuk bagaimana peternak ayam peternak babi peternak kambing kuda sapi jadi mereka sebetulnya sudah terbiasa nah tinggal bagaimana membuat grand design sehingga kemudian ke depan penerbangan dapat diperdayakan nah selain itu juga ada pariwisata nah satu pariwisata yang tidak mendimiliki oleh tempat-tempat lain terutama di kabupaten tetangga tadi adalah pariwisata soal saya sedang menisain untuk untuk membuat satu tempat khusus penangkaran buaya ya jadi kita mesti mesti gali potensi itu ketika saudara-saudara kita bahkan orang asing datang ke flores identik dengan komodo orang datang ke timur itu orang mau lihat buaya buaya timur seperti apa ya yang jelas ini buaya benar ya buaya lain itu yang jelas buaya buaya timur itu seperti apa karena populasi buaya di Malaki itu sangat-sangat banyak sangat banyak dan ini perlu ada penangkaran sehingga kemudian saya lagi mendesain membuat satu ekowisata nah kenapa ekowisata karena saya ingin kolaborasi orang tidak hanya datang ke tempat itu hanya mau melihat buayanya tapi juga orang mau melihat pemandangan lautnya kami pantainya kami lalu orang bisa melihat persawahan kami orang bisa melihat tambak-tambak kami itu saya akan masukkan di dalam satu kawasan dan kawasan itu sudah disiapkan yang nanti akan dekat dengan rumah sakit pertama di Wawiku itu nah itu perbatasan antara TTS dengan Malaka oke nah Pak Bupati mungkin tadi Pak Bupati sudah katakan bahwa visi misi Kabupaten Malaka adalah sakti tapi kalau kita jabarkan lebih lanjut belum banyak kita yang tahu sakti itu apa sih Pak Bupati ya baik terima kasih Pak John sebetulnya visi saya itu terujungnya Kabupaten Malaka yang berbudaya berdaya saing dan tentu bersih dan bebas dari KKN saya ingin membangun Malaka itu menjadi Kabupaten yang betul menjadi contoh dan misinya saya itu saya rumuskan dalam sakti sakti itu bukan satu kata yang menakutkan orang tidak tapi sakti itu semacam satu akronim akronim oke semacam satu akronim ya what is you mean about S S itu sakti itu S itu menyediakan suasemada pangan suasemada pangan itu S nya kemudian A memperkokoh adat istiadat seni budaya dan tidak lupa toleransi antar umat beragama gitu mengapa itu saya garis bawahi ya karena kalau bicara budaya juga tidak boleh lepas dari adat istiadat nah implementasi seperti apa kalau masih ada sesi saya bisa menjelaskan dan kemudian K itu kualitas kualitas sumber daya manusianya karena itu saya ada program Kartu Melaka Sehat Kartu Melaka Cerdas kemudian ada struktur dan infrastruktur yang harus dibangun untuk mendukung itu dan bagaimana SDM Melaka di bidang birokrasi harus ditingkatkan harus dibersihkan kemudian harus kerja profesional nah ini ini semua kita tatah di kualitas itu dan yang berikut itu adalah T itu tata kelola bagaimana memanajemen pemerintahan itu sehingga tiga fungsi kami mengelola pembangunan aset di bidang birokrasi kemudian kemasyarakatan ini kan harus di manage sedemikian sehingga kemudian menjadi terarah dan sampai pada satu target gitu sampai sampai pada satu target target yang kita sebut dengan bagaimana orang hidup itu harus sejahtera atau kita kenal dengan Bonung Komunis Supremeleks atau Salus Populi Supremeleks itu kan hukum tertinggi dan yang berikut itu adalah untuk mendukung semua itu kita perlu ada I itu infrastruktur 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 jadi jalan jembatan mengapa karena ya Sarawaja kemarin itu banyak menghancurkan infrastruktur yang sudah dibangun pendahulu-pendahulu yang masih jamannya satu induk dengan Kabupaten Belu nah karena itu ya saya harus meng-grandesain itu supaya harus ditata kembali oke nah Bapak Bupati kaitan dengan Sakti S Swasembada Pangan kita tahu bersama bahwa memang Malaka sumber daya pertanian itu sangat luar biasa karena ketersediaan air dan lain sebagainya 1,4 tahun 1,5 tahun Pak Bupati memimpin Kabupaten Malaka kaitan dengan Swasembada Pangan sampai titik yang mana Bapak ya jadi begini tentus kita harus berbicara Swasembada Pangan ini harus fokus bahwa benar banyak komuniti komuniti yang ada di Malaka tapi mendesain sesuatu itu harus ada target pencapaian apa itu nah katakanlah kalau saya berbicara soal saya katakan Melaka itu subur ada persawahan yang luas lalu saya mau apakan sawah-sawah itu Melaka itu adalah kering yang luas bisa ditanam kacang hijau lalu saya mau apakan kacang hijau itu saya sebagai seorang hukum harus mendesain sesuatu karena Indonesia itu negara hukum saya ingin supaya saya punya brand dan sekarang selama tengah waktu yang saya sudah menjabat ini saya sudah mengurus dua brand ada brand Prasnona Melaka yang sudah ada hakinya kemudian ada brand kacang hijau forella ketiu nah pertanyaannya sejauh mana atau sampai di mana ya namanya konsep perencanaan kita harus miliki dulu legalitasnya legalasinya kita harus miliki dulu kalau kita tidak memiliki dasar itu lalu kemudian kita katakan bahwa saya punya brand ABC kemudian anda bekin dan melanggar nah ini yang berbahaya jadi ini masalah untuk brand Nona Melaka dan kacang hijau ini sudah mendapat haki pengakuan haki hukum dan ham sudah didaftarkan sudah didaftar dan sudah ada sertifikat nah Pak Bupati kaitan dengan suasana badapangan gubernur Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa selalu mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa 2023 terjadi krisis pangan besar-besaran masyarakat diharap untuk menanam surgum kacang jagung juga apa namanya kelor nah untuk Kabupaten Malaka persiapan kita ke depan kita tidak tahu entah krisis pangan ini terjadi atau tidak tapi paling kurang sudah diingatkan oleh pemimpin-pemimpin kita bahkan Presiden sudah mengingatkan juga bahwa kan ada krisis pangan Kabupaten Malaka persiapan seperti apa sih Pak Bupaten saya sependapat jadi himbawan itu disamping oleh Pak Gubernur ya jujur saya tanda petiga saya bukan promosi diri tapi saya kebetulan maju di merah di PDP dan kami beberapa kali diundang untuk sekolah di partai kami juga mendesain membahas itu juga jadi berbicara krisis pangan ini ini ke depan tidak hanya akan dialami oleh NTT atau bukan hanya Melaka mungkin seluruh dunia akan menghadapi itu lalu bagaimana mengantisipasinya saya jauh-jauh hari sebelum saya jadi Bupati saya sudah baca banyak literatur soal itu sehingga mengapa program saya utama itu harus suasana depangan jadi kalau sekarang kawan-kawan diskusi ya saya kira silahkan saya tapi bagi saya walaupun saya baru satu tahun empat bulan jauh hari sebelum saya jadi seorang Bupati saya sudah menyiapkan diri bahwa ketika saya menjadi Bupati saya harus menyiapkan ini karena ini akan menjadi krisis global gitu lalu pertanyaan itu bagaimana ya saya menyambut dengan gembira karena tanpa diinstruksikan oleh Pak Presiden dan Pak Gubernur pun Bupati Simona sudah melakukan itu gitu karena saya sadar tanpa logistis Bung logika itu tumpul Bung dan kita tidak hanya berbicara soal stunting kita tidak hanya berbicara soal anak-anak putus sekolah kalau tidak ada logistik nah logistik itu harus mendesain dari mana potensi alam Melaka itu saya harus berdayakan gitu nah lalu kalau ditanya sudah sejauh mana 2023 saya akan ngelontorkan anggaran besar-besaran untuk saya golkan karena nyenting lah soal sembah depangan saya saya punya problem gitu yang lain saya kira go ahead ya jalan terus nah Pak Bupati oke jadi artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malaka akan mempersiapkan diri di tahun 2023 atau mungkin 2022 ini sudah mempersiapkan diri untuk ya kalau misalnya krisis pangan itu terjadi artinya bahwa kita sudah menyiapkan diri untuk itu nah kaitan dengan tadi Pak Bupati selalu setiap memasuki musim penghujan Malaka selalu terkenal karena banjir bena naik betul selalu longsor terjadi di mana-mana pemberitaan selalu itu saja dari Kabupaten Malaka nah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malaka untuk paling kurang ya mungkin banjir akan terjadi kita tidak tahu situasi tapi untuk meminimalisir terjadinya banjir apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malaka saya tidak bicara akan tidak bicara akan I cannot speak well but now I do the best for Malaka gitu saya tidak berbicara soal akan buat apa tapi saya sudah berbuat saya sudah pasang tanggul-tanggul dan saya sudah lakukan gitu ya saya tidak bicara will saya tidak akan bicara akan gitu batai speak now sekarang apa yang saya harus lakukan gitu jadi ke depan itu kita tidak hanya bicara akan terjadi kemudian apa no kita harus mengantisipasi karena tidak kita tahu bahwa nanti ke depan kita akan menghadapi hal-hal seperti itu maka sekarang sebagai pemimpin daerah sudah jauh hari sebelumnya sudah lakukan dan saya sudah pasang tanggul-tanggul beberapa tanggul gitu saya sudah buat jalan-jalan di pinggir sungai yang tadinya orang merasa ketakutan sekarang saya sudah buka jalan jalur akses baru untuk apa untuk akses-akses masuk ke daerah-daerah usaha tani daerah-daerah pertanian saya sudah buat bangun jalan-jalan tanggul-tanggul saya sudah lakukan karena saya tahu kalau sekarang saya tidak bangun lebih dahulu bung kemarin saya lakukan itu banyaknya protes bahkan demo ngapain buat itu kami mendengar itu saya bikin traffic light orang demo tapi sekarang orang yang demo itu sekarang menikmati saya pasang tanggul orang demo tapi ketika banjir itu datang dan sungai banjir tidak meluap ke kampung-kampung yang demo tadi juga ikut senang nah jadi bagi saya saya pikir tadi saya katakan I do the best kita harus berbuat yang terbaik bahwa apa yang kita lakukan pas itu orang protes yes tidak mungkin pemimpin melakukan sesuatu dan orang tidak protes itu tidak mungkin pasti tapi kalau saya lakukan semata-matanya untuk kepentingan masyarakat saya why not saya harus ragu untuk melakukan jadi kalau Bung tanya apa yang harus dilakukan saya tidak akan lagi tapi saya tidak akan tidak akan lagi tapi saya sudah lakukan sudah dilakukan itu nah kaitan dengan mungkin ini kita sudah sedikit keluar dari visi-misi terus mungkin yang sudah dilakukan dan akan dilakukan tapi Pak Bupati saya melihat bahwa saya sempat membaca beberapa postingan mungkin kemarin ketika bulan April kemarin ulang tahun Kabupaten Malaka disitu dengan lugas Pak Bupati katakan bahwa saya saat ini sebagai seorang pemimpin yang siap dikritik artinya bahwa dari sekian banyak pemimpin tidak banyak pemimpin membuka diri untuk dikritik kenapa sampai harus siap membuka diri untuk dikritik Pak Bupati kalau mau jadi dewasa memang harus bisa menerima kritikan kalau mau cerdas mau pintar itu perlu ada saran masukkan kritikan dari sesama dari teman-teman saya manusia yang tidak anti kritik silahkan saja cuman saya kasih rambu Anda boleh kritik saya yang penting Anda punya fakta data bukti sebab negara-negara hukum ketika Anda mengkritik sampai terindikasi abuse of power penyelewengan kekuasaan deturnasi penyelewengan kekuasaan itu tidak bisa atau di istilah kami di hukum perhatian kenal on rehmat tiga itu tidak boleh saya boleh mengkritik Bung Con tapi saya tidak boleh menyerang diri Bung Con yang mengatang-ngatain itu kan tidak boleh juga jadi boleh kritik sepanjang tidak bertentangan sepanjang ada batas-batas kewajaran itu silahkan karena bagi saya ya itu menjadi rotan itu menjadi doa sehingga kemarin saya letakkan batu pertama di pusat pemerintah kabupaten yang kalau Bung John ikuti waktu kami debat sempat ada demonstrasi orang tidak suka orang tidak setuju tapi saya bilang silahkan saja sebab apa sebab manusia bersih saya lakukan itu sudah ada yang bertugas saya tidak takut sedikit karena apa karena kecuali saya bangun kantor itu saya yang ambil uang pergi beli semen sendiri batu sendiri kolak kolak sendiri baru saya takut karena mungkin saya makap harga saya tidak takut apapun karena selama saya bersih dan saya mau membangun silahkan jadi boleh kritik boleh kritik nah Pak Bupati boleh kritik artinya kaitan dengan tadi penataan SDM sumber daya manusia nah ada kritikan bahwa penataan birokrasi di Kabupaten Malaka ambur adul dan terburuk untuk menjawab ini seperti apa sih Pak Bupati oh tidak apa-apa bahwa ada versi orang mengatakan ambur adul buruk itu tidak menjadi soal karena kan saya berpikir begini saya ini pemain mungkin sebagai pemain dengan komentator tentu akan berbeda tapi saya anggap itu koreksi lalu saya mencoba menata saya melakukan contoh kemarin supaya tidak dinilai ambur adul supaya tidak dinilai salah atau dinilai atau arogan seenaknya menaruh orang sebetulnya begini yang kritik ini juga saya masih melihat ada beberapa kepentingan-kepentingan gitu nomor satu karena memang dia kalah politik tentu dia tidak suka gitu nomor dua karena dia punya kepentingan walaupun dia menang politik tapi dia kepentingan dia ingin paksakan orangnya harus ditempatkan di tempat A tetapi saya harus kerja profesional contoh Bung kemarin saya asesmen lima orang saya serahkan sepenuhnya kepada pansel saya serahkan sepenuhnya kepada asesor silahkan dan saya tidak akan ragu-ragu meskipun orang itu saya mau harus taruh di tempat itu tapi ketika diikut seleksi dan nilainya tidak betul nilainya turun saya tidak mungkin lakukan dan itu kemarin saya lakukan jadi yang saya pakai itu adalah orang-orang ringking satu sama juga kemarin sekda sekda itu juga panas pampung-pampung oh tidak saya orang akademik saya harus objektif menilai orang kalau Pung Con punya kualitas punya kemampuan dan memenuhi standar nilainya minimal mesti 68 sampai dengan 70 sama 80 baru dilulus ya kalau Pung dibawa nilai 68 saya tidak akan lakukan itu demikian kemarin saya nah biasanya begini urutannya kalau dia urutan 1, 2, 3 pasti saya akan pilih orang nomor 1 bagaimana dia kualifikasi sudah memenuhi ikut seleksi ikut proses sudah di atas kita harus jungkir balai karena kepentingan politik biasanya Pak Bupati artinya bahwa ketika dilakukan asesmen akan menghasilkan 3 nama dari 3 nama diusul ke pimpinan dan akan diteruskan nah kadang-kadang biasanya bukan di Malaka di tempat lain dari 3 nama ranking 1 2 dan 3 biasanya yang jadi bukan ranking 1 biasanya jadi ranking 2 atau ranking 3 tapi Malaka tidak Pak ya biasanya yang salah saya tidak akan melakukan itu saya tidak akan ikuti itu kan kenapa harus mempersulit diri kalau bohong dengan 2 orang lalu bohong nomor 1 apa salah saya pilih orang nomor 1 dan kerjaan saya ringan walaupun lawan politik Bung saya itu menang karena rakyat birokrasi itu 99,9% itu lawan saya semua ya saya pernah dikatakan itu 99,9% lawan saya semua tapi sekarang setelah saya jadi bupati kan tidak boleh lagi ada pembalasan dia yang berkualitas dia yang loyalitas dia yang punya inovasi untuk bekerjaan dengan saya kenapa saya tidak mau rangkul dia kita harus kerja profesional toh kepentingannya Melaka bukan kepentingan saya lagi dan sekarang saya jadi bupati Pak matahari 1 jadi apa yang sudah diproses ya ikuti dan ini diapresiasi oleh KSN Komisi KSN apresiasi karena apa yang saya usulkan sesuai dengan nilai yang tertinggi sesuai dengan hasil seleksi dari awal sampai dengan final saya rekomendasikan saja nomor 1, nomor 1 pakai 2, 3 antre tunggu giliranmu dan tidak ada masalah hari ini saya usulkan besok langsung ada jawaban silahkan dilantik karena saya tidak ropah kiri kanan itu berdasarkan data berdasarkan fakta data, fakta, hasil tes hasil tes jadi cukup objektif dan saya juga tidak repot kalau saya obok-obok itu lagi yang kan begini saya juga seorang dokter kalau saya sudah kasih nilai mahasiswa tidak lulus baru kawan saya kasih lulus ini juga saya marah saya sudah kerja setengah mati Anda undang saya sebagai panitia lalu saya kasih nilai A lalu Anda ropah jadi C ini tidak boleh oke nah Pak Bupati kaitan dengan investasi Kabupaten Malaka garda terdepan negara Republik Indonesia kaitan investasi seperti apa di Kabupaten Malaka saat ini? saya sangat terbuka saya sangat terbuka karena untuk membantu pemerintah menanggulangi atau mengurangi pengangguran itu kami tidak boleh kerja sendiri kita harus kolaborasi jadi investor saya buka karpet merah untuk mereka dan saya perintahkan kepada dinas terkait jangan coba-coba mempersulit investor karena saya ingin Melaka harus dibangun mengapa harus dibangun? ya tadi dari perbatasan ngomong Melaka itu seraminya Indonesia suka tidak suka mau tidak mau kami sudah dipercaya untuk harus menjaga daerah itu dan harus membangun karena begitu orang masuk Melaka oh ini Indonesia apalagi Melaka ini ada keunikan dia kan perbatasan tidak hanya dengan Timur Lestia itu kan dia dari darat tapi dari laut kan masih dengan Australia dan Timur Lestia lagi jadi memang dia lebih dari yang lain dong itu pasti dan kalau tidak dibangun apa yang kita harapkan gitu dan bagaimana bisa membangun ya harus ada investor yang masuk untuk investor yang masuk sampai sejauh mana Pak karena kemarin misalnya kita juga membaca bahwa ada penulakan terhadap investor untuk tambah garam itu mungkin bisa diceritakan sampai setitik mana saat ini untuk jadi begini sebetulnya pribadi saya saya orangnya omong pelak-pelak keververan aja sebetulnya termasuk saya juga sempat disoroti ketika saya jadi lawyer saya sempat tolak tapi saya ada catatan hukum gitu jadi saya ingin investor itu masuk ke wilayah saya tapi ada beberapa catatan nomor satu Anda harus tuntutan taat kepada adat istihara dan budaya saya di kabupaten tersebut ini tuntutan saya dan masyarakat saya kalau Anda pergi dan tidak taat saya tolak nomor dua lahan tidak boleh dijual belikan karena tanah tidak diciptakan oleh manusia tapi Tuhan yang menciptakan dan itu waris leluhur dari sebab itu kalau Anda mau berinvestasi disana hanya bisa menyewa sewa itu tidak hanya Anda janji bohong tapi Anda harus punya komitmen secara tertulis legalitas buat perjanjian kontrak sewa menyewa antara pengusaha dengan masyarakat pemilik lahan kalau itu Anda lakukan go ahead I am support gitu tapi kalau tidak dilakukan saya tolak jadi saya bukan menolak tanpa argumentasi saya menolak dengan argumentasi yang sangat hakiki ketika itu orang coba-coba mengabaikan akan terjadi sengketa di kemudian hari anak cucu kita akan menangis kalau lahan dicaplok dikuasai oleh investor tapi kalau dia hanya sewa dalam jangka waktu tertentu kan enak kemudian tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja daerah saya mengakui keterbatan sumber daya manusia tetapi harus ada kolaborasi antara tenaga kerja dari luar yang punya banyak pengalaman dengan tenaga kerja saya di daerah itu harus diutamakan saya bahkan pasang target 75% ke atas gitu kalau itu Anda mau saya duduk dan kita selesaikan dan saya sudah buktikan Bung John PT IDK yang bertahun-tahun tidak diselesaikan saya sudah tuntaskan dan saya doakan pasir-pasir yang jadi garam itu sudah akan jadi garam saya akan undang Pak Guberwon mungkin Pak Presiden untuk mari kita panen tapi saya sudah menyelesaikan tahapan-tahapan tadi dan mereka sudah sepakat masyarakat sudah terima hasil sewa-menyewa lahan mereka dan itu clear clear dibayar meluli bank clear itu yang saya melakukan Pak Bupati itu berapa hektare itu? ya 300an lah 300an hektare ya kurang lebih 300an masih banyak yang belum harus diurus karena lahan itu kan model-model ada yang memang milik suku ada yang milik adat ada yang memang milik perorangan ada perorangan yang memiliki juga tidak masuk tidak wajar nah ini kan kita harus justifikasi kemudian kita susun baik-baik tapi semua sudah clear sudah clear sudah clear nah kaitan dengan tadi penataan sumber daya manusia tadi saya kembali lagi Pak Bupati bagaimana dengan upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Malaka kita memang se-ideal idealnya seorang pemimpin untuk memberantas korupsi tapi korupsi ini juga masih marak terjadi bagaimana dengan Kabupaten Malaka saya menggunakan metode ya makan bubur itu dari pinggir makan bubur iya makan bubur dari pinggir kalau masih panas kalau masih panas kalau sudah dingin boleh di tengah nah saya memulainya itu membersihkan dari desa itu yang saya katakan makan bubur dari pinggir kenapa saya mulai dari desa karena bagi saya daerah yang kuat itu desanya harus kuat dulu itu kalau desa itu ditata dengan baik mereka bekerja dengan jujur bekerja tulus ikhlas tuntas dan bersih dari lingkungan saya yakin itu bisa dan saya lakukan saya lakukan begitu saya dilantik saya masuk itu saya langsung menemukan itu hampir 99 bukan hampir 99 desa sekarang tambah lagi tambah lagi tambah lagi nah tetapi kan begini tindak pidana korupsi ini kan tidak hanya kita langsung ibaratnya begitu orang sakit langsung diamputasi atau langsung dipotong tidak juga masih beberapa cara-cara yang elegan kalau bagi saya manusia itu hidup lahir itu tidak mungkin dia menjadi manusia baik saja saya boleh pinjam kawan-kawan saya di Bali saya mohon izin karena saya lama di Bali ada mereka punya filosofi namanya Ruwa Bunei hidup kelahiran manusia itu begitu datang itu dia punya sifat dasar baik dan buruk itu sudah dibawa hanya tinggal mana yang mayoritas nah niat jahat manusia itu ada tapi kemudian niat jahat itu dibalas dengan kalau kita di di kepercayaan maaf saya kebetulan orang ketolik kepercayaan saya kalau dia sudah mengakui kesalahan dia sudah bertobat atas kesalahannya lalu dia sudah mengembalikan saya kira pengampunan juga penting gitu tapi kalau dia lawan dia jembah tidak pokoknya saya tidak ya saya proses dan itu sudah banyak beberapa desa yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan kepolisian dan sudah disidang di pengadilan tipikor gitu jadi kalau dia punya niat baik untuk mengembalikan dia ada rasa tanggung jawab ya kita ini tetapi bahwa tugas saya untuk selalu mengaudit itu saya akan lakukan terus jadi terus mengaudit terus mengaudit dan ini membersihkan mulai dari desa desa tetapi bukan berarti apakah yang sebatas no bahkan sampai kadis-kadis sampai kapan-kapan sudah saya sudah lakukan saya teman ayo kapan kembalikan kalau tidak maaf saya proses gitu nah biasanya kesulitannya dengan bagaimana pengembalian karena asal orang dapat duit kan pasti habis ya kalau memang dia tidak bisa potong gaji kita proses iya proses itu saja selama kurang lebih satu setengah tahun memimpin Kabupaten Malaka dengan visi dan misi yang tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malaka apa tantangan terbesar yang dirasakan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam memimpin Kabupaten Malaka ini saya sampai hari ini belum merasa ada tantangan besar sampai hari ini saya belum merasa ada tantangan besar karena bagi saya tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja gitu kalau hidup baik-baik ya lebih baik saya jadi romo saya jadi pastor saya pergi berdoasannya tetap menjadi dosen tetap jadi dosen jadi guru besar tidak ada menyalahkan saya bagi saya tidak ada tantangan saya justru berusaha untuk bagaimana saya buat yang baik dan benar menurut ajaran yang saya anut menurut hukum positif yang saya pelajari dan saya tahu sepanjang saya juga tidak merugikan teman-teman lain saya kira bisa dan kritik-kritik yang untuk membangun untuk memperbaiki ya mari kita duduk dan kita perbaiki sama-sama Malaka tantangan bagi saya sih pasti ada karena banyak juga kawan-kawan mengatakan ya memang berat karena jadi bupati di jaman COVID berat karena jadi bupati jaman Seroja tapi hidup ini memang harus ada tantangan gitu saya justru kalau ada tantangan itu semakin membuat saya akan lebih cerdas bagaimana mencari solusi terhadap tantangan itu bukan lalu mengeluh curhat atau nangis cengeng nah itu bukan karakter saya saya justru merasa kalau saya semakin ditantang saya juga semakin gila untuk bagaimana mencari solusi sehingga kemudian saya bisa membangun keopositas saya dengan baik jadi sampai hari ini tantangan belum apa namanya ada tapi yang pastinya sudah dengan cara pemimpin dengan cara Pak Bupati bisa paling kurang tantangan itu akan memberikan motivasi tersendiri tapi misalnya Pak Bupati kita dari Nuroboh menuju ke Malaka kita harus akui bahwa infrastruktur jalan masih belum bagus atau mungkin saat ini sudah sementara berbenah saya belum tahu karena mungkin satu tahun kemarin saya sempat lewat jalan itu sampai infrastruktur jalan Kabupaten Malaka untuk menuju dari Belu menuju ke Malaka sampai saat ini kayak apa sih Pak Bupati ya Bung John jalan itu ada kewenangan ada kewenangan Bupati ada kewenangan Provinsi ada kewenangan Pusat saya kebetulan pas di Kupang ini karena saya datang dalam rangka itu kemarin saya ke Balai jalan dan jembatan gitu karena jalur yang tadi disinggung itu bukan kewenangan Bupati itu kewenangan Provinsi dan karena kewenangan Provinsi saya tidak boleh hanya mengeluh ini jalan gue gak selesai ya gak bisa Bupati harus dengan rendah hati terbuka datang ke kawan-kawan Provinsi menjadi kewenangan mereka komunikasi diskusi kemana saya ketemu dengan Kepala Balai dan kami diskusi saya minta kenapa Pak Bupati harus datang sendiri bukankah masih ada pemimpin Kepala Dinas yang lain misalnya bisa diutus saya bisa mengutus saya juga bisa perintah tapi bagaimana saya meyakinkan bahwa itu pekerjaan jalan buku saya tidak percaya kawan-kawan kemana saya ada Kepala Dinas saya tidak hanya di sini ke Jakarta juga saya terobos bung kalau saya tidak ke sana bagaimana saya bisa membangun rumah sakit pertama nanti bagaimana saya bisa membangun kantor perusahaan daerah ada satu lembar kertas orang hanya tahu surat pertanggung jawaban mutlak dari Bupati kalau tanpa itu biar kau gadis biar kau sopa tidak bisa karena yang akan mempertanggung jawabkan itu Bupati termasuk satu saatnya mau menyerahkan tanah untuk TVRI dibangun di Melaka harus ada surat pertanggung jawaban harus ada surat kalau tidak walaupun itu untuk kepentingan negara walaupun kepentingan negara karena yang Kepala Daerah yang harus berikan untuk kepentingan negara bung jadi legalitas itu menjadi penting menjadi penting dan mereka juga akan lebih yakin lebih percaya kalau keseriusan dari pemimpin daerah itu mau bekerja begitu ya kalau Bung Kadis saya datang ya dia bawa proposal bawa surat tapi bagaimana mempertanggung jawabkan surat itu pasti maaf ya saya pulang jadi Pak Bupati ini sedikit berbeda dengan pemimpin yang lain kalau pemimpin yang lain hanya menunggu di kantor untuk mendapatkan proposal disetujui atau tidak tapi Pak Bupati datang sendiri kalau di kantor itu saya buku Bupati Pak itu saya Kepala Kantor Kepala Kantor kan jaga kantor kan benar juga saya jangan ngelamar jadi Bupati saya jadi Kepala Kantor kan saya menjaga kantor ruang namanya Kepala gitu tapi Bupati ini Pak jadi harus punya akses punya link punya relasi untuk membangun daerahnya dan harus turun bagaimana karena istilah saya itu keperhasilan kita itu tidak hanya karena garis tangan Pak perlu jabat tangan gimana kalau saya nggak ketemu Pak Jong kemudian saya jabat tangan nggak bisa dan perlu turun tangan ya Bupati juga harus turun tangan campur tangan dari Tuhan baru kita ada tangan bos itu oke nah Pak Bupati potensi alam Kabupaten Malaka kita harus akui bahwa potensinya sangat besar tentu mungkin saya juga mau baca postingan bahwa sudah dilakukan kerjasama dengan salah satu universitas di provinsi Bali untuk mewujudkan pariwisata berbasis ekowisata seperti yang tadi Pak Bupati katakan itu belum terwujud Pak Bupati ya karena begini Pak Jong memang membangun daerah itu pertama itu harus kuat di perencanaan gitu so kalau tidak kuat di perencanaan langsung membangun itu bisa ada temuan bos harus rencanakan dulu berapa anggaranya berapa lama waktu siapa yang take holder siapa yang harus bekerja di planning itu perencanaan itu harus kuat kalau tidak kuat itu tidak bisa harus kuat perencanaan karena itu kalau mau sebuah perencanaan kuat ya harus ada kolaborasi antara birokrat dalam hal ini dinas pariwisata kolaborasi dengan kampus lalu tempat-tempat mana yang katakanlah kalau kita ingin membangun objek wisata ya mohon maaf bukan saya besar-besarkan tapi sementara Indonesia ya Bali masih diakui nah kita kan perlu perlu transformasi atau perlu transfer knowledge-nya mereka pengetahuan mereka experience-nya mereka pengalaman mereka juga skill mereka ketampilan mereka dan pengalaman mereka bawa kesini supaya mereka bisa membantu kita mendesign oke Pak Bupati di awal tadi Pak Bupati sudah katakan walaupun dalam keterbatasan anggaran kita tahu bersama bahwa memang daerah kita dari mulai provinsi kabupaten kita memang sangat kesulitan anggaran Pak Bupati sudah mencoba untuk melobi beberapa kementerian mendatangi sendiri dan mendapatkan jawaban bahwa 2023 akan ada pembangunan besar-besaran di kabupaten Malaka nah untuk Civic Center walaupun mungkin di awal ketika peletakan batu pertama terjadi penolakan tapi nanti jadinya kayak apa sih Pak Bupati karena ini juga kita harus ingat bahwa seram di depan negara kesatuan Republik Indonesia ada di Malaka ya jadi minimal tidak kami ini ada adat istilah adat itu namanya umamak libur umamak koros umamak balin artinya tempat yang merangkul tempat yang mengumpulkan orang-orang masyarakat untuk bisa berbuat sesuatu sehingga saya berpikir bahwa minimal tidak masuk di akhir 2023 saya harus punya kantor bupati itu minimal akhir 2023 oke minimal nah kalau saya sudah punya kantor bupati tentu saya terlalu yakin dan percaya diri bahwa saudara-saudara saya dari provinsi dan pusat pasti akan men-support karena tadi kan saya katakan kita tidak hanya bisa mengeluh kita berbuat dulu kita mulai melakukan sesuatu dulu sehingga kan teman-teman juga ingin melihat oh ya benar jadi itu kan struktur kalau memang saya sudah mulai bangun kemudian saya minta tolong ke pusat dengan kementerian terkait saya terlalu yakin pasti akan disupport bahwa memang saya punya keterbatasan oke Pak Bupati kita sudah belum ada di menit akhir persoalan kita dalam special event Katong Boomong untuk edisi hari ini tentunya tidak mudah untuk memimpin sesuatu daerah apalagi Kabupaten Malaka dengan kompleksitas persoalan yang ditemui di lapangan untuk masyarakat Kabupaten Malaka apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat paling kurang semua visi misi harus mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Malaka ya saya hanya menyampaikan kepada masyarakat saya supaya hidup penuh dengan kedamaian jalankan tiga kebajikan kalau diiman keyakinan saya itu ada tiga kebajikan bukan kewajibannya kebajikan itu Dharma yang harus kita lakukan antara lain kita harus banyak berdoa karena kita ada kebajikan beriman harus banyak berdoa sehingga kita menjaga pikiran kita hati kita kata-kata kita sikap kita terhadap sesama jadi menciptakan perdamaian keamanan kenyamanan ketertiban karena kita tinggal dari perbatasan yang berikut kita harus punya harapan itu punya harapan bahwa kita pasti bisa manusia hidup kan minimal punya mimpi mimpi turun kepada cita-cita cisi turun kepada kenyataan yang dia mimpi dan cita-cita jadi saya minta kepada masyarakat saya untuk itu dan yang ketiga ya kita harus kasih mengasihi karena hukum paling tinggi itu kan hukum cinta kasih kalau kita diimplementasikan di Malaka saya terlalu yakin bahwa salah ya ada dan ketika saya dilantik saya katakan yang salah akan saya benarkan yang bengkok akan saya luruskan dan tentu bukan berarti harus saya sendiri kan tidak kan tidak ada manusia yang superman yang ada supertim jadi saya minta kepada masyarakat saya untuk saling mendoakan saling melayani bekerjasama untuk membangun Melaka bahu-membahu saya terlalu yakin pasti kita bisa bangun Melaka sebagai daerah perbatasan akan menjadi satu kabupaten yang diidolakan oleh semua masyarakat saya yakin itu bisa oke saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati Malaka Dr. Simodahak SHMH special event katongbo omong kabar dari batas saya ucapkan selamat melayani masyarakat Kabupaten Malaka tentunya di waktu tersisa kepemimpinan satu tahun setengah ini masih tersisa beberapa saat masih bisa pemerintah Kabupaten Malaka saat ini untuk membangun dan membenahi Kabupaten Malaka untuk jauh lebih baik dari saat ini sekali lagi terima kasih Pak Bupati sama-sama saudara demikian perbincangan kami dalam special event katongbo omong edisi kali ini atas nama kerabat kerja yang bertugas saya John Hayon ucapkan terima kasih selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati